Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oli Matic Minggu ini papi baru diberkati sebuah mobil pantermatic. Meskipun mobil second, tetapi kondisinya lumayan baik. Rencananya papi mau bawa mobil itu ke bengkel. Selain tune up, papi mau kuras oli metiknya. Perkiraan sih hanya perlu 7 liter oli. Tetapi ternyata bukan 7 liter. Dibutuhkan oli 17 liter. Papi bingung, kok aneh ya? Bedanya banyak banget. Kok bisa sampai 10 liter bedanya? Ternyata, oli yang lama kotor sekali. Dan kalau mau bagus sekali, memerlukan 24 liter oli ATF. Tetapi papi senang waktu melihat oli yang sudah hitam pekat diganti dengan oli baru yang warnanya masih merah dan bersih. Meskipun hari itu papi harus mengeluarkan uang lebih dari 700 ribu untuk mengganti oli metik mobil panterm. Tetapi papi puas. Karena papi pikir, kalau mau bagus dan enak, maka ada harga yang harus dibayar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Taukah kalian bahwa darah Yesus itu seperti proses ketika kita harus menguras oli metik. Darah Yesus menggantikan segala sesuatu yang kotor, hitam, dan pekat dalam diri kita. Semuanya digantikan dengan darah yang baru dan kudus. Dia mengganti semua yang kotor dengan darahnya yang mahal. Sebenarnya kita tidak mampu untuk membayar semua yang telah Yesus berikan bagi hidup kita. Tetapi Yesus memberikan solusi yang luar biasa. Kita tidak perlu membayar untuk mendapatkannya. Hanya perlu percaya dan mengundang dia untuk masuk di dalam hidup kita. Jika papi renungkan betapa dasyat anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kalau kita mengingat siapa diri kita dahulu, kita adalah orang berdosa. Tetapi dia menjadikan kita bersih melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Papi berpesan untuk kita semua selalu mengingat apa yang telah dia lakukan bagi hidup kita. Kita yang dulu berdosa dijadikannya tidak berdosa. Dan hidup kita yang lama dikuras sampai hidup yang baru muncul. Jangan lupa, jika darahnya lep, olimatic. Minggu ini papi baru diberkati sebuah mobil pentermatic. Meskipun mobil second, tetapi kondisinya lumayan baik. Rencananya papi mau... Terima kasih.